Bismillahirrahmanirrahim Dua kitab yang ditulis oleh salah seorang imam besar dari madhab syafi'i Imam Ibn Hajar Al-Haytami Rahimahullahu Ta'ala Kitab yang pertama Al-Zawajir Aniktirafil Kabair Di antara yang beliau sebutkan Al-Kabiratu, Al-Sadisatu, Al-Sabiatu, Al-Thaminatu, Al-Tasiatu, Al-Arbaun Wal-Khamsun, Wal-Hadiyatu, Wal-Khamsun Ba'dal-Arba'i Mi'atih Dosa besar yang ke-446 sampai 451 Berarti ada enam Dorbuwatarin Pertama, bermain alat musik yang dipetik Gitar dan semisalnya Yang kedua, mendengarkannya Yang ketiga, bermain Alat musik tiup Seruling dan semisalnya Yang keempat, mendengarkannya Jadi bukan hanya yang main Yang mendengarkan, yang menikmati juga berdosa Yang kelima, bermain alat musik tabuh Drum dan semisalnya Yang keenam, mendengarkan tabuhan tersebut Sebagai renungan bagi para pengikut madhab syafi'i secara khusus Dan kaum muslimin secara umum Imam Ibn Hajar Al-Haytami Rahimahullah Ta'ala mengatakan Dan sungguh telah diketahui tanpa keraguan Bahwa Imam Syafi'i Semoga Allah meridui beliau Berpendapat haramnya Seluruh bentuk alat musik Satu kitab lagi jamaah sekalian Khafru'a An-Muharramati Lahwi Was-Sama' Juga ditulis oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami Dari madhab syafi'i Qala al-rafi'i fil-aziz Wal-Nawawi fil-rawdha Imam al-rafi'i Di dalam al-aziz Dan al-Nawawi Dalam al-rawdha Dua orang ulama besar Di madhab syafi'i Al-Mizmar al-Iraqi Wa ma yudrabu bihi ma'al-autar Haramun bila khilafin Seruling Irak Dan alat musik yang ditabuh Bersama dengan alat musik yang dipetik Gitar dan sejenisnya Haramun bila khilafin Hukumnya haram Tanpa ada perbedaan pendapat ulama Ini menunjukkan kepada kita Ulama sepakat Tidak ada perbedaan pendapat Akan haramnya musik Jadi tidak bisa kita mengatakan Musik itu haram Kalau dilakukan sambil berbuat maksiat Karena musik itu sendiri Sudah termasuk perbuatan maksiat Banyak yang suka nge-DM Lewat sosmed Mereka minta tolong tanyakan Gimana caranya supaya mereka bisa istiqomah Tidak mendengarkan musik lagi Karena kebanyakan dari mereka itu Pada nanya gini Ustadz Saya ngedengerin Tapi tiba-tiba mungkin ke mall Jadi ingat lagi Pulang-pulang Jadi Ya gitu lah Jadi dia balik-balik lagi gitu Faktor utama supaya istiqomah Adalah menguatkan tauhid Karena tauhid itu adalah Sebab terbesar Hamba mendapatkan pertolongan Allah Terutama seperti yang Antum ceritakan tadi Tadkala kita kembali terdengar musik Tanpa kita sengaja Ya kan Nah saat-saat seperti ini Kita betul-betul membutuhkan pertolongan Allah Dan agar tauhid kita kuat bagaimana Belajar Menuntut ilmu Maka ilmu yang paling penting didalami Setelah berhijrah adalah ilmu tentang tauhid Yang kedua Banyak berdoa Kemudian yang ketiga Mesti ada usaha Seperti yang kita jelaskan tadi Bagaimana Ibnu Umar ketika mendengarkan seruling Beliau berusaha menutup telinga menjauhi Innabna Umar Radiyallahu ta'ala anhumah Sami'a mizmaran Sesungguhnya Sahabat yang mulia Abdullah bin Umar Radiyallahu ta'ala anhumah Pernah mendengarkan seruling ditiup Maka beliau segera meletakkan dua jarinya Ke dua telinganya Wa na'a'ani tariqa Dan beliau menjauh dari jalan Wa qa'la li Lalu beliau berkata kepada aku Yaitu kepada na'fi Ya na'fi Hal tas ma'usya'i'an Wahai na'fi Apakah engkau masih mendengarkan suara musik itu? Kul tulah Aku jawab tidak Farafa'usbu'aihi an'udhunaih Barulah beliau melepaskan Dua jarinya dari dua telinganya Wa qa'l Lalu beliau berkata Kuntuma'an nabiyyi s.a.w. Fasana'amithla dhalik Aku pernah bersama Nabi Muhammad s.a.w. Lalu beliau mendengarkan suara musik di tengah perjalanan Maka beliau melakukan seperti yang aku lakukan tadi Dalam hadis ini Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada kita Kalau tidak sengaja kita mendengarkan Maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk Menjauhinya Untuk menutup telinga Atau menjauhi sumber suara Ini yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. Dan para sahabat Radiallahu ta'ala anhum ajmain Dan hadis ini juga menunjukkan Bahwa alat musik sudah ada di masa Rasulullah s.a.w. Jadi jangan kita coba-coba mendekati Harus ada usaha untuk menjauhinya Dan Allah berfirman Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami Akan kami berikan hidayah ke jalan-jalan kami Dan orang-orang yang bersungguh di jalan-jalan kami Dan orang-orang yang bersungguh di jalan-jalan kami